Saya tak tarik untuk merespon mengenai serangan-serangan terhadap Brian, siswa Siawarta, dan juga mungkin juga teranggapan-teranggapan dari Brian sendiri ya. Menurut saya apa yang dilaporkan oleh Brian memang sesuatu yang dia berusaha melihatnya dalam perspektif kacamata ya bukan seorang teolog yang baik. Ya memang Brian kan bukan seorang teolog dan juga kemampuan untuk berteologi juga lemah. Tapi bagaimana dia mengekspresikan pemikirannya, berusaha berpikir kritis, meskipun tentu bukan didasarkan dengan kemampuan berpikir kritis yang dibangun dari argumentasi-argumentasi ini ya. Tapi sebatas itu pendapat ya tentunya itu merupakan hak dia. Kita tidak bisa menghakimi dia. Mungkin dia sedang mengeksplorasi pemikirannya, mungkin dia sedang berusaha. Dia ingin mengekspresikanlah bahwa dia orang yang bebas, orang yang kritis, orang yang progresif. Jadi ketika kemudian dia memproklamiskan diri Kristen progresif, itu dibangun di atas dasar pemikirnya yang sederhana saja gitu. Jadi sebagai luapan kegembiraannya mungkin, luapannya berekspresi, apalagi dia memang seorang yang berusaha untuk juga menjadi kontel kreator gitu. Saya pikir, ya tidak perlu harus mengaitkannya dengan sebuah penghakiman-penghakiman agama, karena memang dia memang bukan seorang ahli atau seorang teolog gitu. Jadi tidak perlulah kita memakini sesat atau apa namanya, memang itu hanya pemikiran dia. Kalau kita ingin menegur dia, ingin berdiskusi dengan dia, ya bisa-bisa saja. Ya, walaupun itu, apa soalnya adalah, apa kapasitas kita menegur dia gitu. Kalau dia berada dalam menikup gerejanya, ya berarti ada gerejanya. Dan kemudian, kalau kita memang tidak ada dalam menikup yang sama dengan dia, ya berarti ya diskusi saja. Kemudian juga, teman-teman Kristen juga tidak perlu khawatir dengan ekspresinya Brian, dengan Kristen progresifnya, atau dianggap menyesatkan. Saya juga tidak paham menyesatkannya apa. Kita mesti memahami sekali lagi bahwa doktrin, ajaran itu memang terus berkembang. Kalau seperti kata Brian, dia progresif, ya sah-sah saja. Tapi kan dia juga tidak mampu menjawarkan alasan mana dia, segala macam itu loh. Dan saya pikir dia belum sampai dalam kapasitas itu. Ya, tapi sebagai seorang yang memang ingin berekspresi, berpikir kreatif, meskipun itu mengagetkan untuk teman-teman yang lain, teman Kristen, ya. Ya, sebenarnya juga untuk kita para teolognya tidak mengagetkan. Apalagi mereka yang berkecimung dalam penelitian itu tidak mengagetkan. Dan tidak ada yang melambahkan kekelisteran dari pikiran-pikiran itu. Kecuali memang orang lemah. Kalau orang lemah dilemahkan, ya bagaimana? Saya maaf, karena dia lemah, ya memang bisa dilemahkan. Tapi kalau orang yang sudah kuat, ya tidak. Dan kemudian gereja atau penelitian-lembaga-lembaga Kristen yang merasa berbeda, ya perlu menguatkan saja jemaatnya. Perlu menguatkan saja mereka-mereka yang dianggap bisa terkena berbahaya. Tapi bagaimanapun juga kita mau melindunginya, memang sekarang ini kan dunia informasi begitu luas. Yang menerobos tempat-tempat yang sebelumnya tidak bisa diterobos. Yang terpenting adalah sekarang, bagaimana kalau kita bicara agama, ya agama-agama itu menguatkan umatnya. Dan kemudian juga membangun kesadaran untuk kita hidup bersama. Dalam keberbedaan itu kita tidak boleh menjadi hakim. Kita ini masih di dunia yang sama belum menjadi hakim. Jadi saya pikir ya, kita harusnya juga tidak perlu terdorong untuk menjadi hakim. Biarlah kita membangun hidup bersama yang baik. Sehingga dengan demikian kita juga bisa saling belajar, berbagai aliran, berbagai komunitas. Sehingga dengan demikian kita bisa belajar lebih dewasa, dan bisa lebih bersama dengan baik, dan membangun hidup bersama yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!